Yo guys, even as inflation risk fades, walaupun resiko inflasi ini sudah memudar, Bitcoin masih macet di bawah 31 ribu. Dan ini mencurigakan teman-teman, karena data ekonomi lagi positif, lagi bagus-bagusnya, kenapa Bitcoin malah steady di atas 30 ribu? Dan kecurigaan ini akan kita bahas melalui rangkaian informasi yang saya himpun di sini teman-teman untuk kita diskusikan bersama. Untuk itu, let's dive in my friend, welcome back everyone to Black Chuan, terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di tengah data ekonomi yang sedang bagus terkait inflasi terutama di sini, harga Bitcoin dan kawan-kawan masih diam-diam saja sekarang ini. Dan itulah yang saya katakan dari awal bahwa ini mencurigakan teman-teman, mencurigakan sekali. Pertama itu karena ini, ada treasury cash yang meningkat, 494 miliar dolar. Dan ini terjadi peningkatan sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang ini. Jadi yang hijau ini adalah treasury cash, jadi uang cash yang dimiliki oleh treasury Amerika Serikat tersebut teman-teman. Menurut teman-teman, ini Amerika dapat uang dari mana ya? Bisa tulis di kolom komentar teman-teman, saya ingin membaca opini teman-teman di sana. Supaya lebih berbobot lah ketika membaca komentar gitu kan. Tidak hanya Sir Lohman gitu kan, Mr. Lohman dan Sir Austin yang sekarang ini baru datang itu teman-teman. Saya ingin membaca pendapat teman-teman di sana. Nah, kemudian masih tentang informasi positif di sini teman-teman, ini datang dari Goldman Sachs. Dia ditanyakan, selama 2023 ini ditanyakan beberapa kali oleh banyak kliennya mereka, apakah Goldman berpikir bahwa S&P 500 ini sedang dalam track menuju ATH, on the track, to clock ATH before year end. Sebelum 2023 ini dia akan ATH, menurut dia bisa tahun ini, yes on this guys. Karena data yang mendukung juga di sini bahwa Wall Street berseri, S&P 500, and Nasdaq sudah ditutup pada level tertinggi sejak April 2022 teman-teman. Tidak sampai di situ saja, ini ada saham Nvidia juga ikutan naik di sini teman-teman. Saham Nvidia ini sekitar 3,5% kenaikannya. Ini artinya sentimen market ini sedang positif teman-teman. Tetapi kenapa Bitcoin CS masih diam-diam saja? Padahal inflasi juga yang kita takutkan selama ini itu sudah rate fallsnya turun sampai 3% di bawah ekspektasinya mereka. Akan tetapi teman-teman, ini sudah merupakan pertanda bahwa hijau di market ini atau sentimen positif di market ini sudah ada sekarang ini. Dan yang kita tunggu tinggal data PPI saja yang mungkin akan keluar nanti malam atau besok pagi teman-teman. Kemudian berkaitan dengan inflasi di sini teman-teman. Untuk kedepannya, apakah ini sudah merupakan sinyal bahwa suku bunga ini akan mulai diberhentikan oleh The Fed teman-teman. Karena menurut Ben Holland di sini teman-teman, saya ringkas saja ya. Inflasi ini di Amerika Serikat ini ternyata mulai turun di sini teman-teman. Dan statement dia di sini saya kutip langsung adalah The tightening cycle by The Fed is likely coming to an end. Siklus pengetatan ekonomi ini akan mulai diakhiri oleh The Fed. Likely, tampaknya sepertinya kemungkinan besar teman-teman. Jika teman-teman merasa bahwa memang akan berhenti kenaikan suku bunga ini, Let me know in the comment section guys. Beritahu saya di bagian komentar di video ini teman-teman. Sekarang kita beralih ke ETF teman-teman. Mengenai Euro ETF. Kalau kita di BlackRock itu ya, hype mengenai berita BlackRock tersebut dengan pengajuan spot ETF untuk Bitcoin tersebut teman-teman itu bikin market ini bergairah. Sementara di Eropa itu sudah disetujui semenjak tahun 2021 teman-teman. Dan sudah ter-delay ini hampir satu tahun lebih ya. Spot Bitcoin untuk Eropa ini akan launch di tahun ini teman-teman. Setelah penundaan dia yang 12 bulan saya sebutkan tadi. Sementara seperti yang saya katakan tadi, bahwa Bitcoin ini memang steady di atas 30 ribu dolar teman-teman. Dan tambahan informasinya di sini adalah bahwa US dollar ini sedang dalam momentum pelemahan. Meskipun inflasinya turun teman-teman. Jadi di sini sebenarnya ada momentum yang dimanfaatkan oleh para investor. Ketika dolar ini kok kayak lemah dia, maka dia mengalihkan asetnya dia, uangnya dia ke saham teman-teman. Dan apakah ini akan kecipratan lagi ini ke Bitcoin ataupun aset-aset altcoins? Let's see guys. Karena di sini pun Galaxy Digital CEO yang bernama Mike Novogratz di sini tetap bulis terhadap Bitcoin. Dan bahkan dia memprediksikan akan bisa bagus harganya di akhir tahun 2023 ini. Dan saya kutip langsung dari omongannya dia di sini. Mike Novogratz berkata bahwa memang Bitcoin ini sedang bermain di antara 28 ribu sampai 32 ribu. Akan tetapi apabila dia berhasil menembus ini 32 ribu, kita akan punya nice leg up. Kita akan punya kenaikan yang cukup bagus ke depannya teman-teman. Bahkan Tim Draper, Tim Draper di sini seorang bilioner yang sekarang ini pun tetap dia yakin untuk bulis terhadap Bitcoin teman-teman. Dia meningkatkan atau dia memprediksikan, melebihkan dari yang sebelumnya bahwa Bitcoin ini bisa sampai di 250 ribu dolar per Bitcoin. Karena itu dia menyatakan yang menahan kenapa Bitcoin ini tidak naik-naik adalah ini teman-teman. Birokrasi. Birokrasi inilah yang menahan harga Bitcoin sampai saat ini. Dan siapa birokrasinya? Siapa birokratnya? Yang nggak lain. Gary Gensler guys. Gary Gensler bagian dari birokrasi. Belum lagi Parlemen Amerika Serikat yang tidak pro dengan Bitcoin atau pemerintah yang tidak pro dengan Bitcoin teman-teman. Kemudian teman-teman kalau kita lihat dari stock flow teman-teman, apa yang dikatakan oleh Plan B di sini mewakili perasaan kita semua sepertinya teman-teman. Dia bilang seperti ini. Selamat kalian telah survive the worst bear market ever. Teman-teman kalau kita lihat dari stock flownya dia di sini bahwa ini adalah bear market paling brutal yang pernah terjadi dalam sejarah Bitcoin teman-teman. Karena semenjak 2013 di sini, 2015, 2019, 2023 inilah harga itu turun di bawah 200 WMA-nya si Plan B teman-teman. Yang sebelum-sebelumnya ya sempat sih turun dan kecil sekali di sini di 2015, 2016 itu teman-teman. Kemudian di 2018, 2019 dia hanya mantul di sini teman-teman. Tetapi kita underwater di sini sejak 2022 teman-teman. Inilah saya katakan bahwa yang bisa bertahan di sini jago, asli jago. Dan seperti yang dikatakan oleh Mike Novogratz teman-teman, apabila dia keluar ini dari kotak ini teman-teman. Ini kisaran Rp29.000, Rp30.000, Rp31.000 teman-teman. Apabila dia keluar dari Rp31.000 ini, kemudian dia berhasil tembus ini Rp32.000. Maka kita akan punya kesempatan untuk melihat harga Bitcoin ini kemungkinan tembus sampai Rp36.000 atau Rp40.000 teman-teman. Akan tetapi skenario sebaliknya pun akan bisa terjadi dan itu pun harus kita waspadai teman-teman. Karena bisa saja Bitcoin ini akan ngetes ini seandainya dia merusak support yang ada di sini teman-teman. Dan itu pun bergantung juga dengan berita dari media-media nantinya teman-teman ya. Kemudian ada update yang menarik sekali di sini untuk kita lihat teman-teman. Ini ada koin PP. PP coin. Paus Ethereum ini justru membeli sebesar 1 juta dolar. 1 juta dolar kepada koin yang merupakan kompetitor dari Siba Inu. Ini berdasarkan onchain data teman-teman. Jadi yang dibeli itu adalah PP coin tadi itu. Mem coin yang bernama PP ini. Dan dia beli ini sekitar 141 ETH atau dalam dolarnya itu Rp261.000 teman-teman. Dia dapat 173 miliar PP coin di minggu ini teman-teman. Sebelumnya di bulan Juni teman-teman. Dia sudah beli juga nih. Si Paus ini dia habiskan 536 ETH untuk membeli PP coin itu sebesar 613 miliar teman-teman. Itu kisaran dolarnya itu 1,4 juta dolar teman-teman. Dan pandangan saya teman-teman ya apabila ini Paus-Paus sudah berani masuk ke aset yang paling beresiko seperti PP coin ini teman-teman. Itu pertanda bahwa market ini sudah dalam persiapan. Itu yang saya duga di sini kenapa ini kesannya kok mencurigakan. Seperti itu teman-teman. Harga Bitcoin malah diam. Altcoin juga stabil. Eh ada Paus yang malah mengakumulasi koin yang paling beresiko. Seperti itu. Artinya mereka sudah punya visi bahwa kemungkinan besar Bitcoin ini akan ada kenaikan. Seperti itu teman-teman. Dan apakah ini yang akan terjadi atau tidak kita akan lihat teman-teman. Dan kita juga memastikan untuk selalu mengupdate berita melalui Twitter ataupun platform-platform media sosial lainnya teman-teman. Supaya kita dapat informasi yang terbaru dan kita bisa mengambil langkah selanjutnya ataupun memanage portfolio kita di sini teman-teman. Dan untuk teman-teman black coin yang berinvestasi di Bitcoin ataupun altcoin teman-teman. Menurut saya ini momen yang bagus tetapi tetap harus melakukan riset kalian secara mandiri teman-teman. Kemudian buy Bitcoin drop the dollar katanya Bitcoin terapis di sini. Kemudian ada yang lucu di sini dia bilang source or jail sumbernya atau kamu masuk penjara. Oke dia bilang I made it up. Ya saya karang-karang sendiri katanya si Bitcoin terapis. Akan tetapi ini salah satu gambaran teman-teman. Semangat untuk melihat harga Bitcoin ini naik teman-teman itu sudah luar biasa sekarang ini. Dan kita tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Seperti itu teman-teman. Jadi kita enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di update berikutnya. Salam Black Chuan. Peace my friend.